Halo Brother Warfighter, jumpa lagi di pertandingan Hari Sofyan melawan Yudi Malam ini kita lihat dari pertandingan pertama di kuncinya kaki dari Yudi menguntungkan Hari Sofyan memukul Yudi Sehingga menjatuhkan Yudi ke bawah dan posisi top kali ini Hari Sofyan mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan ground and pound Tapi defense dari Yudi memang luar biasa Kita lihat disini defense dari Yudi berusaha menekan kepala dari Hari Sofyan berada di bawah agar tidak terkena ground and pound dari Hari Sofyan Ini merupakan pertarung cerdas juga untuk menghindari ground and pound Nah disini memang usaha yang dilakukan oleh Yudi untuk melakukan reversal memang luar biasa Kita lihat strateginya untuk mendapatkan reversal dari kaki di kunci dan juga menggunakan tangannya di kunci Bahkan dia berusaha mendapatkan Kimura disini Luar biasa sekali Usaha yang dilakukan untuk reversal ini luar biasa Nah akhirnya reversal didapat Dan usaha yang dilakukan oleh Yudi mendapatkan posisi top ini luar biasa Ini dihantarkan oleh Yudi Usaha lagi diberikan Ini dihantarkan kepada Hari Sofyan Dan akhirnya berusaha dijatuhkan tidak terjadi disini Clinch terjadi disini dan terjadi adu pukul disini Kita lihat bagaimana Hari Sofyan berusaha mengandalkan stand up fight disini Menghindari ground fight melawan Yudi Tetapi kecerdasan dari Yudi memang luar biasa ketika dia bisa mendapatkan posisi bawah Nah terjadi clinch disini dan berusaha dijatuhkan oleh Hari Sofyan Untuk ke bawah ini merupakan usaha takedown luar biasa antara keduanya Saling menjaga takedown Nah ini masuk ke dalam Yudi Kita lihat seperti sedikit kena Usaha takedown dari Hari Sofyan berhasil Dan kini Hari Sofyan berada di top Nah berusaha mendapatkan mount Tapi masih di defense oleh Yudi Tangannya Hari Sofyan dipegang Dan juga ditahan agar tidak bisa melukai Yudi Yang berada di posisi bawah Kita lihat usaha kuncian tangan yang dilakukan oleh Yudi disini Kurang berhasil juga Kita lihat apakah yang dilakukan oleh Yudi Oke masih berada di posisi bawah Kuncian Kimura diusahakan oleh Yudi Tetapi tidak berhasil Dan akhirnya bisa melakukan reversal Nah ini adalah posisi yang luar biasa dari Yudi Didapat disini merupakan hard top Posisi yang bebankan kepada dada Hari Sofyan Nah ini adalah kuncian yang memang Apa namanya posisi yang sulit Untuk Hari Sofyan bangun Karena posisi topnya berada di dada Hari Sofyan Usaha yang dilakukan Hari Sofyan Untuk bangkit untuk keluar dari posisi ground Posisi bawah Nah sehingga Yudi disini Naik ke atas posisi hard top Ditekan Supaya Hari Sofyan tidak bisa melakukan reversal Dan disini Ni dan colongan pukulan dilakukan Berusaha menjaga agar Hari Sofyan Tidak bangun kembali Sebenarnya kalau dilepas itu bisa masuk ke posisi back mount Tetapi tetap dijaga oleh Yudi Agar tidak berputar Nah disini adalah posisi yang memang krusial Dimana Yudi sudah dapat sekitar 70-80% memenangkan pertandingan Tinggal menghajar dengan elbow dan pukulan-pukulan Elbow dilayangkan sedikit demi sedikit Tidak terburu-buru Ini strategi dari Yudi Untuk menjaga stamina dan juga menjaga strategi Agar tidak kecolongan untuk reversal lagi Nah ini sudah memang sulit posisi Hari Sofyan Untuk bangkit Walaupun badannya sudah digerakkan ke atas Mendorong Tapi tidak kena Perutnya tidak bisa mendorong bagian pantat dari Yudi Karena posisi Yudi ada di dada Hari Sofyan Ini merupakan posisi hard top Nah usaha yang dilakukan reversal tidak bisa Karena memang berat Beban dari Yudi didudukan ke dada dari Hari Sofyan Ini dilayangkan masuk Pukulan sedikit demi sedikit Tidak bernafsu Mencari strateginya bagaimana mendapatkan Pukulan telak ke arah Hari Sofyan Berusaha menjaga posisi top Kita lihat Usaha keras Yudi disini Dan ini dikeluarkan sedikit demi sedikit Kita lihat Kembali Elbow Sorry Elbow dikeluarkan Tetap berusaha untuk bangkit Tapi Yudi tetap mengunci Elbow yang dikeluarkan sedikit demi sedikit Berusaha Dan akhirnya dapat Back mount Nah ini diuntungan nih Back mount diusahakan untuk mendapatkan R&C disini R&C dicoba Dicoba Colongan Nah sudah masuk satu tangan Tapi belum dalam Kita lihat posisi Defense dari Hari Sofyan Untuk menaikkan punggungnya Agar tidak Semakin parah R&C nya Tidak terlalu masuk Ini adalah lusaha yang bagus Menahan Dan juga lawan bisa Kehabisan oksigen Karena semua Darah ke kepala Ini bisa melemahkan juga Tetapi Secara tiba-tiba Posisi sudah masuk Dan terlalu dalam Kuncian Sehingga melemahkan Hari Sofyan Ke dalam posisi flat Nah disini Luar biasa Usaha yang dilakukan oleh Yudi Untuk menarik kaki Agar Terduduk Posisi turtle Tetapi Bisa di defense Oleh Hari Sofyan Lihat Tangannya Dari Yudi Berusaha Meraih Kaki Dari Hari Sofyan Agar posisinya flat Terduduk Dan Yudi bisa diuntungkan Untuk mengambil kuncian Tetapi masih bertahan Hari Sofyan disini Masih bertahan Sampai Kuncian itu Terlepas Dan akhirnya Kita lihat Kita lihat Hari Sofyan ini Nanti posisinya Terduduk Dan Kuncian semakin Rapat Disini Nah disini Ada posisi yang Luar biasa Nah Terlepas Dan akhirnya Kuncian masuk Posisi flat Sekarang Ini belum terlalu Dalam Kita lihat Sedikit lagi Nah Sedikit lagi Ini sudah masuk Sudah masuk Tinggal berapa detik Dia akan tap Ini sudah masuk Dalam Luar biasa RNC yang masuk Oke Semakin dalam Semakin dalam Belum masuk lagi Oke Diusahakan masuk kembali Lengannya Untuk ke lehernya Hari Sofyan Dan Ini adalah Sudah masuk Posisi turtle Sudah masuk Dan ini Tinggal menghitung Waktu Ketika RNC sudah masuk Tinggal menghitung Waktu saja Posisi sudah flat Diusahakan Agar tidak terjepit Terlalu dalam Dan akhirnya Hari Sofyan Tap out Nah Di pertandingan kali ini Tidak diduga-duga Ternyata Hari Sofyan yang Diunggulkan Untuk striking Melawan Yudi Kalah dengan Teknik ground Kuncian Ini memang Luar biasa Dari Yudi Petarung yang Dari BFC Ini Tidak diduga Memiliki kemampuan Yang memang Luar biasa Berusaha penuh Untuk mengalahkan Hari Sofyan Baik di stand up Maupun di ground Ini merupakan Kebanggaan Dari BFC Memenangkan Pertandingan Intrim kali ini Dan tinggal Kita lihat Nanti Pertandingannya Di title fight Yang sebenarnya Kita lihat Ini akan seru Bagaimana Nanti Abraham Genting Turun Untuk melawan Yudi Di pertandingan Ninety Tapi kita Masih menunggu Bagaimana Abraham Genting Untuk turun Melawan Yudi Apakah dalam Waktu dekat Atau dalam Jangka waktu Yang lama Kita tidak tahu Nah kita Menunggu juga Agustus Nanti Dan ada Billy DeBrusley Akan Melakukan Pertandingan Dan pertandingan Pertandingan Di akhir Juli ini Mudah-mudahan Kita lihat Apakah Di tanggal 5 Agustus Billy DeBrusley Akan turun Atau Di pertandingan Ataupun Di akhir Kita lihat Nanti ya Bagaimana Pertandingan Seru lainnya Yang akan Disajikan oleh OnePrideMMA Oke Mudah-mudahan Kalian selalu sehat Dukung terus Petarum-Petarum Indonesia Dan dukung terus Jekasaragi Nanti Untuk semifinal Road to UFC Oke Saya pamit Undur diri Salam Olahraga Jekasaragi 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 Jekasaragi